Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengedit informasi ataupun overview dari firmware openwrt yang dimana ini akan dicontohkan menggunakan firmware dari rere stb kenapa admin menggunakan firmware ini untuk contoh ya karena admin yakin teman-teman para pengguna openwrt itu kebanyakan menggunakan firmware rere stb jadi admin untuk sampel contoh pengeditannya admin menggunakan firmware rere stb seperti itu dan eh admin tak lupa juga ingin mengingatkan untuk kalian bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan di komen jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di kolom komentar di bawah Oke lanjut saja teman-teman jadi disini kita login dulu ke firmware rere stb ini ya teman-teman Oke sudah disini yang akan admin bahas yaitu bagaimana cara mengubah tulisan model dan amlogic HG680p ini mau diganti B860h atau apa silahkan jadi admin akan membahas cara ngedit ini ataupun menambahkan menu lagi di atas disini ya seperti itu lalu admin juga akan membahas tentang bagaimana cara merubah firmware version ini yang ini ya teman-teman ingin diganti apa lalu yang dibawa yang di belakangnya ini ini juga ya admin akan bahas terus untuk kernel version local temp up temp temperatur CPU ini kalau bisa diusahakan enggak usah dirubah biar enggak ada error jika kalian ingin menggunakan primernya rere stb ya seperti itu lanjut mungkin admin akan tambahan membahas tentang yang code status ini ya seperti itu Oke lanjut saja ya biar enggak usah banyak bahasa-bahasi ya teman-teman jadi yang pertama kita akan merubah model ini Atau ingin menambahkan menu yang serupa jadi caranya kalian klik pini file ataupun file manager dari firmware openwrt kalian silahkan dibuka dan jika sudah seperti ini tampilannya itu kalian kemudian Scroll ke bawah kalian cari folder yang www oke folder yang paling bawah yaitu www yang ini ya Hai Oke jika sudah kalian buka saja seperti ini juga sudah seperti ini tampilannya kalian klik ataupun kalian bisa buka folder luci static Oke yang ini ya luci static jika sudah kalian bisa pilih yang resort yang ini ya teman-teman yang resort Oke setelah seperti ini untuk tampilannya kalian bisa pilih kalian bisa pilih ataupun kalian bisa buka folder view folder view kalian buka Oke jika sudah seperti ini kalian bisa klik yang folder status yang ini ya folder status jika sudah seperti ini kalian pilih yang include Hai nah disini nih ada kode ya teman-teman ada 10 20 25 nah ini jika kalian ingin merubah di menu sistem memory storage port network DHCP DSL dan Wi-Fi Oke ini akan perlihatkan satu persatu kita klik yang Wi-Fi untuk Wi-Fi seperti ini untuk kodenya lalu untuk DSL seperti ini lalu untuk DHCP seperti ini dan untuk di network itu seperti ini juga dan store port ya sorry port untuk portnya seperti ini dan storage nya seperti ini lalu memory itu seperti ini nah kita pilih yang paling atas yaitu nomor 10 ini kode sebenarnya nomor 10 kita pilih yang system.js oke kita klik saja disini dan kita pilih edit terserah kalian ingin menggunakan menu edit biasa ataupun advanced editor kalau saya pilih yang edit saja biar simple seperti ini nah dimana yang dirubah bang yang dirubah itu cuma disini teman-teman nah ini ya amlogic HG 680p rerek nah ini kalian bisa rubah kalian bisa ganti seperti itu ya contoh disini kan HG ya kalian ingin ini kan rerek SDB ini contoh kita ganti seumpamanya A E seperti itu ya dan ini kita ganti FG seumpama FG oke ini sudah seperti ini untuk selebihnya kalian enggak usah di edit edit ya seperti temperatur CPU ini kan ada ini ya CPU kalau bisa enggak usah diganti biar enggak ada error error banget ya teman-teman jika sudah kalian bisa klik save dan kita coba ke menu overview sorry overview dan ya disini sudah berubah menjadi tulisan amlogic HG 680 FG menjadi AESDB seperti itu ya lalu bagaimana cara menambahkan menu yang diatasnya seumpama kalian ingin menambahkan menunya di atas untuk caranya kurang lebih sama cuman kita ambil copy paste saja ya ambil kodenya disini jadi yang di copy dari sini kita dari sini ya teman-teman dari sini dari model kita copy seperti ini sampai ini ya ini yang diperlihatkan nah seperti ini ya kita copy seperti itu oh ini kurang ya karena kita ingin menambahkan kita copy sampai sini nah nah kita copy sampai sini oke oke jika sudah dipahami kita klik copy lalu kita tempatkan di depan paste ya seperti ini lalu ini model tulisan model kita ganti nama seumpaman ya nama atau name lah name seperti ini lalu tulisan amlogic HG ini kita ganti hmmm mungkin nama firmware kalian ya jadi kita hapus kita gantikan seperti ini ya seperti ini ya jika sudah kalian bisa klik save dan ini kita refresh nah ini sudah bertambah ya name lalu nama framewarenya seumpamanya seperti ini dan disini ada model dan amlogic servicenya masih ada sesimpel itu teman-teman untuk cara merubahnya ya kita coba namenya ini kita perkecil saja ya teman-teman teman-teman oke kita save dulu dan kita refresh ya ini sudah berubah gimana simple ya teman-teman begitulah kurang lebih untuk caranya lanjut bagaimana cara merubah yang version openwrt yang openwrt 23.05 ini untuk caranya itu kita kembali ke file manager seperti ini ini kan ke tampilan awal ya teman-teman jika sudah kalian ke folder etc ya teman-teman yang ini folder etc kalian klik saja folder ini yang ini ya etc kita klik oke oke jika sudah kalian scroll ke bawah kita cari file yang bernamakan openwrt oke kita cari nah ini ya openwrt release ini ya teman-teman openwrt release oke jika sudah kalian klik saja dan ya tampilannya seperti ini nah ini kalian sudah bisa lihat ya kita klik edit disini kalian bisa ganti ini contohnya openwrt 230 kita kita ganti seumpama nih 26 nah seperti ini 0 5 wish tetap 26 yang di depan juga kita ganti 26 oke seperti ini ya jika kalian ingin berganti selain deskripsi silahkan seperti openwrt dan yang lainnya ini yang rmsr atau rmv8 ini kalian ganti silahkan lalu kita klik save dan kita refresh lagi ya disini ini sudah berganti menjadi openwrt 26 seperti itu ya teman-teman ingin mengganti tulisan openwrt ya kita ganti saja disini ya kita ganti version seumpama ya version version kita save dan kita refresh nah ini ya sudah berganti menjadi version 26.05.3 sesimpel itu teman-teman oke sudah dipahami kita lanjut ke tutorial selanjutnya oke ini yang kedua untuk cara merubah yang di belakangnya ini ya teman-teman merubah tulisan kelas while ini bagaimana untuk cara merubahnya kalian bisa simak ini kita keluar ya keluar dulu ya ke edisi sebenarnya disini ada dua ya teman-teman di openwrt bentar-bentar nah ini ya disini ada dua yaitu openwrt release dan openwrt version ini kalian bisa merubah juga jika ingin meyakinkan banget ini kodenya ya silahkan lanjut kita akan merubah yang class while ya tulisan class while di belakang itu bagaimana caranya kalian ke folder usr teman-teman ya ke folder usr di file manager kalian yang ini ya folder usr oke jika sudah seperti ini kalian bisa ke folder share ya ke folder share ada disini ya teman-teman folder share jika sudah ke folder share seperti ini kalian bisa klik folder unkode nah ini ya folder unkode oke oke ini ya min perbesar unkode ucode ucode ya sorry bukan unkode oke jika sudah kita ke folder luci yang disini gak ada folder lagi selain folder luci kita klik oke jika sudah seperti ini kita klik yang folder folder version uc yang ini ya folder version uc ini ya dibawahnya eh bukan folder sorry file file version uc oke jika sudah kalian klik dan ya seperti ini tampilannya disini sudah ada version di belakangnya itu dan bridge nya ya yang ini maksudnya ya yang di belakang ini yang ini dan ini bridge nya oke oke kita ganti itu kita pilih edit kalau saya lebih suka yang edit nah disini class file seumpama kita ingin ganti seumpamanya open class only seumpama nih class class only nah seperti ini versinya ini kita beri 2025 ini yang 16 seumpama ya oke seperti ini kurang lebih seperti ini ya admin ganti menjadi 16 bin open class only apakah berubah kita klik save oke jika sudah kalian klik save kita buka kesini ini masih belum admin refresh ya ini masih tulisannya class file 15.0 2024 kita ganti kita refresh dan ya sudah berubah teman-teman eh belum ya sorry 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 berarti kalau seperti ini di refresh belum kita coba log out seumpamanya di log out masih belum berubah ya kita hapus seperti itu saja ya belum berarti caranya disini ini kita clear dulu clear data dan ini kita refresh oh sorry sorry admin ingat ya untuk yang ini biasanya membutuhkan eh apa namanya reboot ya kalau sudah ke reboot ini biasanya berubah oke admin coba reboot dulu ya teman-teman admin reboot dulu ini sebagai pembuktian saja ya kita tunggu ini sudah selesai rebootnya dan kita coba login apakah sudah berubah ya ini sudah berubah ya teman-teman jadi untuk yang di belakang ini kita butuh restart stb nya untuk merubah tulisan ini seperti itu ya jadi ini sudah clear sudah selesai ya teman-teman semoga mudah dipahami lanjut kita akan membahas yang ini nih port status nah untuk port status bagi kalian yang ingin menggunakan port status kalian bisa biar nggak ribet ya kalian bisa copy paste port statusnya punya Om Rire itu silahkan biar mudah lalu kalian ingin menambahkan port status disini kan cuma yang muncul tiga nih ya cuma ada eth0 eth1 eth1 dan usb 0 ini untuk eh android yang dijadikan modem seperti itu kita coba cek di interface disini ada berapa disini ada tiga lan tetring dan wan eth1 usb 0 dan brlan oke bagaimana cara menambahkan ataupun mengurangi atau merubah untuk caranya kita ke file manager lagi lalu lalu kita ke folder apa ya etc ya etc lagi ya folder etc lagi yang ini lalu disini kalian cari file yang bernamakan yang ini ya teman-teman port jason ini ya kita klik dan seperti inilah settingannya ya kurang lebih ya seperti ini network line port dan protokol untuk protokolnya static nah kita tinggal menambahkan ini ya teman-teman kita klik edit disini kan eth0 eth1 usb 0 contoh kalian menggunakan dual modem secara bersamaan berarti ada eth2 nya ya untuk menambahkannya bagaimana caranya mudah kalian disini kita kasih biar simple ya biar seumpama kalian grogi nih takut salah tulis seumpama kalian copy paste saja seperti ini yang di copy paste ya tuh kalian tempatkan disini klak oke jadi seperti ini ya teman-teman ada eth0 eth1 eth1 dan usb 0 kita rubah saja yang ini menjadi 2 oke seperti ini ya jika sudah kalian klik save dan kita coba cek di menu overview nya ya disini sudah bertambah ini eth2 jadi seperti itu untuk menghapus kurang lebih sama tinggal hapus tulisannya juga seperti itu ya oke simple ya teman-teman untuk untuk cara merubah tampilan overview di firmware rere stb oke mungkin cukup sekian video kali ini mungkin ini sudah terlalu panjang dan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike dan jika ada yang ingin ditanyakan didiskusikan silahkan komen di kolom komentar admin jika admin tahu admin akan mencoba menjawab dengan video ya teman-teman entah itu menggunakan video real ataupun menggunakan video durasi panjang favorit ini silahkan saja cek di channel ini nantinya oke sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati